Kamis 23 Maret 2023, ini hari pertama bulan puasa Rabadon. Sedipada makan, mereka sedang melayani. Mereka tidak mengindahkan daripada SKB yang dibuat. Ini datanya. Di situ. Apabila non-muslim, ya jangan suruh puasa. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang Islam. Apakah di seluruh dunia ini, ketika umat muslim menjalankan ibadah puasa, semuanya tutup warung makan, jangan buka. Hormati orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di bulan puasa ini terkadang kita menjumpai beberapa orang yang mungkin dia peduli kepada agamanya atau mungkin dia itu memiliki pemahaman yang lebih ketat terhadap agamanya. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di mata orang awam atau orang yang belum paham atau juga orang non-muslim, dia sebenarnya tidak tepat. Atau juga ada orang yang alim mungkin, yang paham dengan ilmunya, akan melihat fenomena itu sebuah yang ria atau yang sia-sia. Baik, di video ini saya ingin membahas tentang ada suatu video di mana di situ ada dua laki-laki yang menggerebek salah satu restoran atau rumah makan yang katanya rumah makan itu tidak menghormati, tidak menghargai orang yang sedang berpuasa. Karena di siang bolong dia malah buka. Lalu bagaimana hukumnya untuk melakukan tindakan seperti ini? Coba kita reaction dan langsung kita beri tanggapan nanti. Kamis 23 Maret 2023, ini hari pertama bulan puasa Robadon. Saya dan Kedudia Aljubri berada di basau lapangan tembak. Oke. Lapangan tembak di Jalan Raya Pujak, si Payung Girang, Bogor. Si Payung, Bogor. Ini, sedipada makan, mereka sedang melayani. Mereka tidak mempindahkan daripada SKB yang dibuat. Ini datanya. Ini datanya. Oke, kayak gitu ya videonya ya. Dari video tersebut kita bisa melihat ya teman-teman bahwa disitu memang terlihat mungkin dengan sengaja orang-orangnya itu makan siang dengan santainya. Tetapi kita bisa lihat disitu ada orang-orang juga yang tidak isyari. Tidak isyari yang saya maksud adalah mereka tidak berjilbab. Mereka tidak menggunakan pakaian secara islami. Bisa jadi ya. Disini kita sebagai muslim tidak boleh di dalam beribadah merasa diri kita itu harus dihormati, dihargai. Dan orang-orang non-muslim atau orang yang ingin mencari nafkah pada siang harinya untuk menjual makanan itu harus kita larang. Tidak ya. Karena mereka juga membutuhkan nafkah untuk anak istrinya, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk memberikan THR kepada karyawannya. Itu kita sebagai muslim yang baik tidak boleh memangkas pendapatan mereka atau penghasilan mereka. Karena ada banyak hal yang bisa membuat orang tidak diwajibkan berpuasa. Contohnya wanita yang sedang berhalangan. Itu boleh makan di tempat umum. Contohnya juga orang yang sedang musafir. Bisa jadi memang orang yang muslim berpenampilan agamis tapi boleh makan siang. Karena apa? Karena mereka musafir. Tidak apa-apa untuk tidak berpuasa bagi musafir. Begitu. Terus yang ketiga. Bisa jadi disitu yang makan adalah orang yang non-muslim. Begitu rumusnya. Jadi tidak boleh egois. Kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh egois untuk memutuskan rejeki orang dengan cara hormati yang berpuasa. Jangan jualan di siang hari. Ini tidak boleh. Ini namanya muslim yang gila hormat. Untuk beribadah, untuk berpuasa saja kepada Allah, kita harus meminta dihargai dari orang lain. Tidak perlu. Bahkan anak saya yang masih umur 6 tahun, dia berpuasa, ada-ada kecil yang sedang makan di depannya, umur 4 tahun, 3 tahun, dia tidak meminta makanan itu. Bahkan tidak mengeluh kalau dia lapar dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi, kalau kita sebagai orang muslim yang tahu dengan hukum, kita pasti akan membiarkan, ya mau buka siang hari, mau bagaimanapun, toh, itu juga adalah hak asasi masing-masing. Kita bukan negara Islam. Ya di Indonesia bukan negara Islam. Jadi tidak boleh semena-mena untuk menyuruh orang lain tidak berjualan makanan di siang hari. Tidak boleh. Karena kalau kita sebagai seorang muslim, merasa berpuasa, ada rumah makan buka, ya sudah, jangan pergi ke rumah makan itu. Lewat saja. Biarin orang di situ mau makan, mau gimana atau apa. Kita belum tentu tahu kalau yang makan itu adalah seorang musafir, wanita yang berhalangan, orang non-muslim juga. Jadi kita sudah masuk salah, mengetuk pintu-pintu yang salah gitu. Berdakwah di tempat yang salah. Mengingatkan kita sebagai seorang muslim, wahai orang-orang muslimin, apabila di bulan puasa, hendaklah kalian berpuasa. Apabila kalian sedang musafir, maka boleh untuk membatalkan puasa. Apabila berhalangan, boleh membatalkan puasa. Apabila non-muslim, ya jangan suruh puasa. Begitu. Entah yang jualan itu muslim atau non-muslim, mereka berjualan, bukan untuk menyuruh orang lain buka di siang hari. No. Barangkali ada musafir, barangkali ada orang yang berhalangan, barangkali ada orang non-muslim pengen makan lapar gitu. Dipersilahkan. Sekalipun yang bekerja di situ sedang berpuasa, sekalipun yang di situ yang punya restoran adalah orang muslim. Karena, hukumnya di situ mereka berjualan bukan untuk mengajak orang lain tidak menjalankan ibadah puasa. Begitu. Jadi, tindakan-tindakan seperti ini, ini seharusnya tidak boleh. Siapapun orangnya dan dimanapun dilakukannya, kita sebagai seorang muslim tidak akan membenarkan tindakan seperti ini. Seolah-olah orang yang jualan makanan itu adalah pendosa. Karena mereka juga menjual makanan untuk kebutuhan memberikan THR mungkin, menggaji karyawannya, berniat berjualan, siapa tahu ada orang yang tidak berpuasa. Maksudnya tidak berpuasa, berhalangan berpuasa. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, bisa makan di tempat itu. Jadi, tidak boleh berprasangka buruk kalau kita berpuasa tutup semua rumah makan. Ya, tidak boleh. Dimanapun di Indonesia, di Papua misalkan, di Papua juga banyak orang non-muslim yang tutup semua rumah makanan. Tidak. Tidak bisa. Misalkan di luar negeri, di China, di China kan juga ada orang Islam. Di Amerika juga ada orang Islam. Di mana-mana, di seluruh dunia ada orang Islam. Apakah di seluruh dunia ini, ketika umat muslim menjalankan ibadah puasa, semuanya tutup warung makan, jangan buka, hormati orang yang berpuasa. Tidak seperti itu cara kita di dalam beribadah. Puasa kita untuk kita kepada Allah. Bukan meminta dihargai kepada orang lain. Bahkan di Palestina, orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang sholat, dilempari granat, dilempari gas air mata. Mereka tidak minta dihargai. Bahkan tidak dihargai pun, mereka tidak bersedih hati. Mereka tetap sholat. Kita di Indonesia yang masih hidup dengan damai, hidup dengan penuh cinta, dengan keluarga kita. Malah kita semena-mena menyuruh orang lain berhenti mencari nafkah. Tidak seperti itu. Saya pribadi, saya tidak membenarkan tindakan seperti ini, dan saya akan melawan apabila ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Tidak boleh. Dan tidak diperkenankan sebagai muslim, meminta dihargai kepada orang lain di dalam beribadah. Cukuplah Allah yang menghargai ibadah kita. Cukuplah Allah tempat kita mencari keadilan. Begitu. Baik, teman-teman. Mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di video ini. Semoga video ini bisa menjadikan kita saling mengajak dalam kebaikan, dan tentunya dalam jalan yang benar dan sabar. Saya Harry Press, mengucapkan salam.